Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai efek makan gorengan berlebihan bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sebagian orang gemar mengonsumsi makanan yang digoreng karena memiliki tekstur yang renyah dan gurih. Padahal, jika dikonsumsi secara berlebihan, gorengan bisa memicu terjadinya berbagai gangguan kesehatan, salah satunya adalah meningkatkan risiko hipertensi. Di sisi lain, masih ada banyak efek makan gorengan secara berlebihan yang perlu Anda waspadai. Apa saja itu, mari simak informasi selengkapnya di bawah ini. Secara umum, terdapat beberapa bahaya makan gorengan secara berlebihan yang penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah meningkatkan risiko obesitas, memicu hipertensi, hingga berpotensi menyebabkan kanker. Simak selengkapnya dalam video ini. 1. Memicu obesitas Efek makan gorengan yang pertama adalah dapat memicu terjadinya obesitas. Gorengan pada dasarnya mengandung kalori yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan makanan yang tidak digoreng. Jika dikonsumsi secara berlebihan, hal tersebut dapat meningkatkan asupan kalori tubuh secara signifikan sehingga bisa berdampak pada peningkatan berat badan. Di samping itu, makanan yang digoreng juga mengandung lemak trans, lemak jenuh, yang tinggi. Lemak trans diketahui dapat memengaruhi kerja hormon yang mengatur nafsu makan dan penyimpanan lemak. Hal ini bisa membuat seseorang cenderung akan makan lebih banyak dan memicu terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Akibatnya, risiko obesitas bisa meningkat. 2. Berpotensi menyebabkan hipertensi Proses oksidasi yang terjadi selama menggoreng makanan dapat meningkatkan kadar asam lemak trans di dalam makanan tersebut. Hal ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, low density lipoprotein, dan menurunkan kadar kolesterol baik, HDL, high density lipoprotein. Tingginya kadar kolesterol jahat di dalam tubuh dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit akibat pembentukan plak pada pembuluh darah tersebut. Inilah yang bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi, hipertensi. 3. Berpotensi menyebabkan diabetes Bahaya gorengan untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat memicu terjadinya diabetes tipe 2. Pasalnya, konsumsi gorengan yang tinggi lemak berpotensi menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh tidak mampu merespons hormon insulin dengan baik. Sebagai informasi, hormon insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah. 4. Meningkatkan risiko penyakit jantung Seperti yang telah dijelaskan, bahaya makanan berminyak, khususnya jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, diabetes, dan obesitas. Perlu diketahui bahwa ketiga kondisi tersebut berkaitan dengan faktor risiko terjadinya penyakit jantung, seperti penyakit jantung koroner hingga serangan jantung. 5. Meningkatkan risiko kanker Salah satu akibat sering makan gorengan yang juga patut diwaspadai adalah meningkatnya risiko kanker. Makanan yang melalui proses pemasakan dengan suhu tinggi, seperti memanggang atau menggoreng, bisa memicu pembentukan zat akrilamida. Zat ini terbentuk dari reaksi kimia antara gula dan asam amino asparagine. Makanan bertepung, seperti ayam goreng tepung atau kentang goreng, diketahui memiliki kandungan akrilamida yang tinggi ketika terpapar oleh suhu tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, zat tersebut bisa memicu terjadinya kanker, seperti kanker ginjal, kanker endometrium, serta kanker ovarium. Demikian tadi efek makan gorengan berlebihan bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.